Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemiyarsa dimana saja Anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian ke-17 terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin selamat mendengarkan karena kau sendiri merasakan langsung bagaimana pahitnya menganggur pikiran tidak stabil dan sebagainya kau mengakui tidak pernah putus asa ini wajar karena kau masih seorang diri belum punya tanggungan kalau kau punya istri dan anak yang harus diumpani mulutnya tiap hari bagaimana jadinya segala macam jalan akan kau tempuh untuk memperoleh uang untuk membeli beras kata Salman kepada Parjan ya mungkin juga kata Parjan seperti menyerah tapi ngomong-ngomong aku pulang dulu ya mendadak dia minta diri kau tidak mau nginap tawar Salman tidak lain kali saja dan kalau perkawinan kalian jadi berlangsung jangan lupa kasih tahu aku ya katanya tanpa menunggu jawaban Salman dan Fijri dia terus berdiri langsung menuju pintu dan pulang sore itu Salman mengantarkan Fijri pulang setelah sekali lagi mereka memperhatikan keadaan rumah mereka puas melihat dan danan rumah yang kelihatan rapi itu aku ingin bicara dengan kau kak pada suatu saat Fijri kepada kakaknya tanya Yulia Yulia yang diajak bicara agak tersentak dari perhatiannya pada kalimat-kalimat yang dibacanya di sebuah majalah wanita mereka sedang tidur-tiduran di kamar hari sudah pukul 11 malam tentang apa tanya Yulia kau tentu sudah melihat bahwa aku akhir-akhir ini sibuk sekali tapi aku tidak pernah mengatakannya padamu aku seperti sengaja tidak memperdulikan karena itu aku minta maaf kak aku minta maaf kata Fijri dengan suara rendah kau tidak usah minta maaf aku memahami kesibukanmu terima kasih kak dan sekarang aku minta izin darimu agar aku diperkenankan kawin lebih dulu aku harap kau tidak tersinggung mengapa aku harus tersinggung bukankah sudah kukatakan aku tidak keberatan kau kawin lebih dulu tapi apa ada persoalan baru tanya Yulia sedikit heran kepada adiknya tidak tidak ada persoalan baru Kak cuma aku pikir sebagai adik wajib meminta izin resmi kepadamu walaupun ini bukan keharusan Pijri memberikan alasan aku sama sekali tidak keberatan dan ku minta kau tidak usah merisaukan diriku Yulia mendegaskan kepada Pijri sesungguhnya aku khawatir juga tentang apa karena kau terlangkahi seperti dikatakan orang tua-tua ah ada-ada saja kau Pijri itu tidak usah dipikirkan yang penting sekarang pusatkan perhatianmu pada perkawinan itu kalau kalian benar-benar sudah siap memang sekarang semuanya sudah hampir siap tapi bagaimana pendapatmu Kak kalau ibu bersikeras tidak mau mengizinkan aku kawin lebih dulu tanya Pijri ingin tahu aku kira ibu ikut saja kalau bapak sudah setuju kalau tidak aku kira ibu akan setuju apa alasannya menghalangi karena kau harus kawin lebih dulu tapi aku kan tidak keberatan kata Yulia kepada adiknya Hai tapi bukan kakak yang menentukan memang tapi ibu akan mengiakkan kalau bapak sudah setuju Yulia meyakinkan kepada Pijri mudah-mudahan demikian karena itu tidak usah khawatir terima kasih Kak dan kapan orang tua Salman akan datang kemari secara resmi tanya Yulia kepada Pijri dalam waktu dekat Kak dan mereka setuju anaknya kawin denganmu kukira mereka setuju Kak karena sepulang dari Bandung Salman tidak pernah menyinggung apakah orangtuanya setuju atau tidak malah kami terus mempersiapkan kebutuhan perkawinan Hai kata Pijri kepada kakaknya bila kalian kawin akan tinggal dimana di rumah Salman rumah itu telah kami dan Dani nanti kalau kalian membutuhkan uang akan aku bantu aku punya simpanan sedikit tawar Yulia dengan terus terima kasih Kak saat ini belum kami butuhkan barangkali nanti dan Salman telah menceritakan padamu tentang orangtuanya tanya Yulia sudah sekarang menurut Salman bapaknya bekerja pada sebuah perusahaan swasta di Bandung Pijri menjelaskan ketika mengucapkan kalimat itu Pijri nampak sangat hati-hati takut secara tidak sengaja menceritakan tentang latar belakang hidup ayah Salman dalam hatinya ingin supaya Yulia tidak menanyakan lebih lanjut tentang calon mertuanya karena itu aku sudah ngantuk katanya mengalihkan percakapan aku juga kata Yulia tanpa curiga kedua orangtua Salman akhirnya datang melamar Fijri secara resmi setelah sebelumnya Salman memberitahukan kepada bekas perwira itu bahwa kedua orangtuanya akan datang mereka diterima oleh kedua orangtua Fijri dengan ramah sekali layaknya calon besan diterima mula-mula pertemuan itu agak kiku karena baru pertama kali inilah keduanya saling bertemu selain itu karena ada masalah yang mengganjal dalam hati ayah Salman tentang latar belakang hidupnya karena itu dia agak hati-hati dia berbicara seadanya hal ini menimbulkan kesan pada bekas perwira itu bahwa ayah Salman kurang lancar berbicara kesan lain yang timbul dalam pikiran orangtua Fijri bahwa seluruh perawakan ayah Salman tersalin dengan rapi dalam wujud Salman waktu mudanya laki-laki ini tentu sama tampan dan gantengnya dengan Salman wujud itu kini masih tampak dengan jelas kalau saja rambut di kedua pelipisnya tidak dihiasi warna putih maka orang tidak bisa membedakan mana yang Salman mana yang ayahnya sedang kesan ayah Salman terhadap bekas perwira itu sedikit berlainan seperti yang digambarkan oleh Salman perawakannya bukan perawakan seorang militer sejati tapi perawakan seorang priayi wajahnya terlalu polos bagi seorang militer yang selalu menggambarkan ketegasan dan kecepatan bertindak tapi karirnya sebagai militer cukup tinggi walau dia tidak menjadi laksamana penuh laksamana pertama atau komodor itu bukan pangkat yang rendah mengingat bahwa bagi seorang militer untuk mencapai jenjang itu diperluakan diperlukan perjuangan yang tidak gampang harus terampil baik jasmani maupun rohani walaupun percakapan sudah mulai lancar tapi kedua calon besan itu hanya sedikit membuka diri tentang latar belakang hidupnya masing-masing apalagi ayah Salman dia belum mau membuka persoalan dirinya sebelum masalah inti mengenai kedatangannya berhasil apakah lamarannya anaknya diterima atau tidak menurut pertimbangannya kalau hal itu dikemukakan lebih dulu persoalannya akan buyar dalam hal ini dia sama sekali tidak mempunyai pikiran ingin menyudutkan bekas perwira itu tapi menurut pendapatnya pertimbangan itulah yang lebih baik sebab diceritakan lebih dulu atau kemudian sama saja bila bekas perwira itu mempunyai pendirian teguh biarpun lamaran sudah diterima bisa saja dibatalkannya kami datang ingin membicarakan tentang hubungan anak kita ayah Salman menjelaskan maksud kedatangannya langkah yang bagus sambut ayah terima kasih dan kami harap semuanya dapat disepakati dengan baik harap harapan kami juga begitu tapi dalam menghadapi hal ini walaupun kami sebagai orang tua telah mengetahui segala persoalan anak kita kami tidak dapat memutuskannya sendiri kami bukan pelakon dari kehidupan baru yang akan dibentuk itu tapi kedua anak kita terutama Fijri karena itu kita panggil saja dia untuk menanyakan bagaimana sikapnya yang sesungguhnya kata bekas perwira itu sungguh bijaksana sebut ayah Salman Fijri pun dipanggil dia agak kaget karena tidak menyangka bahwa akan dipanggil untuk ikut mendengarkan pembicaraan mengenai dirinya dia buruk-buruk memperbaiki letak bajunya rambut serta letak bajunya rambut serta melaburi wajahnya dengan bedak yang tipis kemudian dia muncul keempat pasang mata menyembutnya menghadapi orang tua Salman dia tidak merasa canggung karena sebelumnya sesaat mereka sampai di Jakarta dia telah diperkenalkan oleh Salman kedua orang tua Salman sedikit tercengang menyaksikan kecantikan calon menantunya beberapa saat mereka terpukau oleh perbawa Fijri yang anggun sungguh mati tak disangka Salman dapat menemukan jodoh seperti itu gadis ini patut diperistri oleh seorang pangeran bukan seperti Salman yang tidak punya apa-apa sebaliknya kesan Fijri kepada kedua calon mertuanya tidak mengecewakan orang tua Salman yang laki-laki persis Salman laksana dicetak kenampaknya sedang calon mertuanya yang perempuan dia adalah wanita yang sederhana kelihatan polos seperti apa adanya wanita ini pasti tidak cerwet itulah kesannya duduklah minta ayahnya pada Fijri dan Fijri pun duduk tanpa memberikan reaksi apa-apa begini tentu kau sudah tahu maksud kedatangan kedua orang tua Salman mereka ingin membicarakan lebih lanjut mengenai hubungan kalian berdua karena itu kami panggil kau ingin mendengar sikapmu yang sesungguhnya kata ayahnya kepada Fijri Fijri tidak segera menjawab pikirannya terus menduga yang bukan-bukan apakah kedua orang tuanya telah menolak lamaran Salman karena mereka sudah mengetahui latar belakang hidupnya untuk mempertegas persoalannya dia pun dipanggil tapi melihat suasana keempat orang itu kiranya pembicaraan belum lagi sampai ke masalah itu baru sampai pada permulaan pada ancang-ancang untuk sampai pada persoalan inti ya bagaimana pendapatmu tanya ayahnya lagi tapi bagaimana pendapat ayah dan ibu Fijri balik bertanya kami tidak mempertimbangkannya kalau kau sudah menentukan sikap tapi aku ingin mendapat kepastian ayah dan ibu dulu kalau kami mengatakan ya sedang kau mengatakan tidak bagaimana tanya bekas perwira itu kami sudah siap maksudku aku dan Salman kata Pijri tegas jadi sekarang buat kami juga jelas bahwa kalian sudah siap dan kalian tentunya sudah mempertimbangkannya matang-matang kata bekas perwira itu kami sudah siap pulang Pijri nah saudara-saudara sudah mendengar sendiri bagaimana sikap Pijri kata bekas perwira itu kepada kedua orang tua Salman kita sebagai orang tua kadang-kadang perlu mengiakan saja apa yang diinginkan oleh anak-anak muda kedua orang muda ini rupanya sudah sepakat untuk kawin lalu mau apa kita kita tidak bisa mencegahnya kecuali barangkali ada persoalan lain yang perlu dipertimbangkan matang-matang kata bekas perwira itu selanjutnya ya bila ada persoalan lain yang perlu dipertimbangkan matang-matang kata-kata bersayap ini serentak menyentuh hati kedua orang tua Salman dan Pijri tapi mereka berusaha bersikap sebiasa mungkin tak terpengaruh oleh kata-kata itu terima kasih atas sikap luhur saudara ayah Salman mengucapkan kalimat itu dengan tulus wajar dan tidak dicari-cari barangkali inilah sikap yang paling baik bagi kita dalam menghadapi anak-anak muda zaman ini kata ayah Pijri sementara itu Pijri minta diri karena merasa tidak diperlukan lagi sikap ayahnya yang terbuka sangat menggembirakan hatinya walau masalahnya belum lagi selesai sang istri menyilakan kedua orang tua Salman untuk mencicipi minuman yang disediakan sejak tadi permintaan itu dituruti secara spontan oleh ayah dan ibu Salman beberapa saat terjadi kelengangan tidak ada yang memulai percakapan segala persoalan seakan hilang dari jangkauan pikiran mereka pembicaraan yang singkat dan terus ke inti persoalan tadi seakan menelan masalah-masalah lain walau ada gejolak dalam pikiran ayah Salman yang tak tertahankan menurut pendapatnya sekaranglah saatnya untuk membuka seluruh persoalan dirinya kepada bekas perwira itu agar diketahui jantan betinanya dalam hatinya timbul semacam keinginan untuk menguji sampai dimana keteguhan keyakinan bekas perwira itu dalam kemurnian perjuangannya bagaimana sikap orang yang kelihatan sangat terbuka dan baik hati ini bila disinggung mengenai perjuangan kemerdekaan yang pernah dipertahankan dengan mati-matian menurut ayah Salman hal ini sungguh menarik untuk dipertentangkan setelah 32 tahun usianya usia kemerdekaan bagaimana sikapnya apakah sudah loyok seperti dicerminkan oleh situasi jaman ada masalah lain yang ingin saya sampaikan kepada saudara ayah Salman membuka percakapan penting tanya bekas perwira itu ingin tahu sangat prinsipil tapi bukankah masalah kedua anak kita sudah selesai sudah jelas benar tapi ada masalah lain mengenai diri saya sebagai orang tua Salman mengenai diri saudara tentang apa tanya bekas perwira heran ya masalah ini akan menentukan pendirian saudara berdua sebagai orang tua saya belum mengerti karena itu saya mengetahui dari cerita Salman saudara adalah seorang pejuang yang tangguh dalam menegakkan kemerdekaan kalir militer saudara mulai dari bawah kemudian menanjak terus sampai menjadi seorang komodor laut sangat mengagumkan saya pun seorang bekas militer tapi militer kolonial jadi sangat bertolak belakang dengan aspirasi yang saudara perjuangkan tahun berapa potong bekas perwira itu dengan cepat sekitar tahun-tahun perjuangan kemerdekaan jawab ayah Salman secara tidak langsung menyebutkan tahunnya dan selanjutnya bagaimana inilah yang ingin saya ceritakan secara lengkap supaya saudara mengetahui latar belakang riwayat diri saya saya tidak ingin menutup nutupinya karena di satu pihak saya anggap perbuatan pengecut sedang di pihak lain masalah ini akan terbuka juga kelak lambat atau cepat karena saya kira masih banyak teman saudara pejuang-pejuang kemerdekaan yang pernah ditahan tapi berhasil meloloskan diri yang mengenal saya oleh karena itu saya buka persoalan ini terutama karena kedua anak kita akan kawin dan bersatu dalam rumah tangga saya tidak ingin masalah ini menjadi bahan ejekan orang di kemudian hari saya tidak ingin orang-orang mempergunjingkannya bahwa saudara sebagai pejuang berbesarkan musuh kemerdekaan jelasnya kata Ayah Salman selanjutnya saya adalah Al Gojo yang ditugaskan sebagai komandan regu tembak bila ada tawanan republik yang ditangkap saya diangkat sebagai komandan regu itu karena dapat mempergunakan senjata dengan baik dalam jarak atau posisi tembak yang bagaimanapun pelor yang saya lepaskan tidak pernah luput Salman pernah menceritakan kata Ayah Salman lagi bahwa dalam satu pertempuran di daerah Cirebon saudara pernah terkurung oleh serdadu nikah dari seluruh kesatuan saudara hanya tiga orang yang dapat meloloskan diri termasuk saudara sendiri selain itu semuanya hancur saya ingat pertempuran itu karena saya ikut di dalamnya saya tidak bisa membayangkan betapa mayat-mayat itu bergelimpangan saya tidak bisa membayangkan apakah yang telah saya lakukan waktu itu begitu ganas begitu haus darah tiap pelor yang saya lepaskan tak pernah luput semua tepat kena sasarannya mungkin saudara bertanya Ayah Salman melanjutkan ceritanya apakah saya tidak sadar bahwa orang-orang yang saya bunuh itu adalah bangsa saya sendiri atau mengapa kepandaian saya menembak tidak dipergunakan untuk membela bangsa saya dalam mempertahankan kemerdekaannya tidak saya tidak mempunyai kesadaran hati saya tertutup hati saya gelap hati saya terlalu banyak menerima yang gelap daripada yang terang memang saya pernah mendapat keterangan dari beberapa tawanan republik sebelum ditembak tentang aspirasi kemerdekaan itu tapi hati saya tetap tertutup indoktrinasi yang saya terima terlalu dalam masuk ke lubuk hati saya saya baru sadar setelah kedaulatan diserahkan kembali tapi itu tak ada gunanya dan oleh kesadaran itu saya berhenti jadi militer inilah cerita saya suatu kontradiksi yang sangat bertolak belakang dengan perjuangan saudara dan sekarang kita dihadapkan muka-muka bukan dalam medan pertempuran tapi dalam suasana yang lain sama sekali dua orang muda yang telah memadu janji untuk kawin menciptakan suasana itu dimana kita berdua harus terlibat di dalamnya kekuatan apa yang telah menciptakan suasana ini suatu kekuatan gaib saya tidak tahu inilah pengakuan saya terserah pada saudara mempertimbangkannya kata ayah salman mengakhiri ceritanya eh waktunya habis pemirsa dicukupkan sekian bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton